Kasus penganiayaan yang dilakukan anak ex pejabat pajak Mario Dandi terhadap David semakin benderang. Polisi menyebut ternyata pada awalnya para pelaku penganiayaan David tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Polisi pun melakukan gilar perkara. Hasilnya setelah menyesuaikan dengan CCTV dan alat bukti lainnya seperti percakapan melalui WhatsApp, polisi kemudian dapat melihat secara jelas peran orang-orang yang ada di lokasi kejadian. Berdasarkan bukti digital, polisi memastikan perencanaan penganiayaan David sudah dilakukan sejak awal. Polisi juga menyoroti perilaku sadis Mario terhadap korban David. Satu kali pukulan ke arah kepala, ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan finalty itu. Ataupun tendangan bebas. Kemudian juga ada kata-kata, gue gak takut kalau anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami koordinasikan, konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mensrea. Niat jahat dan juga aktus rius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, dua kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Berdasarkan gelar perkara kasus ini, polisi telah menetapkan tiga pelaku penganiayaan David Ozora. Mereka adalah Mario Dandi dan Shane Lucas. Serta yang terbaru yaitu AG, berstatus anak yang berkonflik dengan hukum. Tim Liputan, Kompas TV